Gunung ini menjadi salah satu gunung yang dicintai oleh Rasulullah. Bagi yang sudah melihatnya di dunia, mungkin saja bisa kembali melihatnya di surga. Gunung apakah yang dimaksud? Berikut ringkasannya, gunung bumi yang juga akan ditemukan di surga adalah Gunung Uhud. Gunung yang terletak sekitar 7 km dari kota Madinah ini memiliki ketinggian sekitar 1077 meter dengan panjang perbukitan hingga 6 km. Umat Islam yang melaksanakan haji dan umroh bisa menyempatkan diri untuk datang ke gunung ini. Rasulullah SAW bersabda, Bukit Uhud adalah salah satu dari bukit-bukit yang ada di surga. Hadis Riwayat Bukhari Rasulullah SAW juga menyatakan kecintaan terhadap gunung ini dalam sebuah hadisnya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, Sesungguhnya Uhud adalah satu gunung yang mencintai kami dan kami juga mencintainya. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Gunung Uhud berwarna coklat tua di mana gunung ini berdiri sendiri dan tidak bersambungan dengan gunung lain seperti gunung pada umumnya. Sehingga jika ada gunung di sekitarnya mengalami gangguan, maka tidak akan berpengaruh terhadap gunung Uhud. Itulah sebabnya masyarakat Madinah menjuluki Uhud dengan sebutan Jabal Uhud yang artinya gunung menyendiri. Gunung Uhud atau Jabal Uhud memiliki nilai sejarah yang sangat besar bagi umat Islam. Gunung ini menjadi saksi di superjuangan Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan para sahabat dalam pertempuran Uhud melawan kafir kuraisi. Perang Uhud menyisakan kisah Pilu, di mana ratusan sahabat Nabi banyak gugur. Paman Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib juga meninggal dalam peperangan tersebut. Para syuhada kemudian dimakankan di bukit ini. Nabi mengatakan, meski pasukan Rasul banyak yang gugur, namun jasad mereka akan tetap mendapat perlindungan dari Allah. Mereka yang dimakamkan di Uhud tak memperoleh tempat lain kecuali ruhnya berada di dalam burung hijau yang melintasi sungai surgawi. Burung itu memakan makanan dari taman surga dan tak pernah kehabisan makanan. Pada syuhada itu berkata siapa yang akan menceritakan kondisi kami kepada saudara kami bahwa kami sudah berada di surga. Benar saja, setelah 40 perang berlalu, terjadi banjir besar yang membuat makam dua syuhada yakni Hamzah dan Abdullah bin Jahsiin Porak Poranda karena banjir ini. Namun ternyata, jasad keduanya masih utuh dan terlihat seperti baru meninggal. Mereka kemudian dikuburkan di tempat lain namun masih dalam kawasan Uhud. Saat ini, gunung Uhud banyak dikunjungi oleh para peziarah yang sedang umroh atau haji. Berita ini dikutip dari www.infoyunik.com